Intro Sebuah jembatan gatung di desa Kergenan, kecamatan Keraksaan, Kabupaten Pembelinggo, Jawa Timur, Ambruk. Jembatan yang diperkirakan sepanjang 50 meter itu Ambruk telah dilewati oleh puluhan siswa SMPN Satu Pajarakan. 15 siswa dan guru ikut terjatuh ke sungai dan dirawat di arah SUD Waluyo, Jati Keraksaan. Inilah puluhan siswa dan siswi SMPN Satu Pajarakan saat terjatuh ke sungai di desa Kergenan, kecamatan Keraksaan, Kabupaten Pembelinggo, Jawa Timur, setelah jembatan gatung yang dilaluinya Ambruk pada Jumat pagi. Sebanyak 25 orang siswa dan siswi terjun ke sungai, sementara 15 orang siswa beserta guru dirawat di rumah sakit Waluyo, Jati Keraksaan, Kabupaten Setempat. Oleh warga, puluhan siswa tersebut kemudian dievakuasi ke puskesmas untuk penanganan pertama. Namun dari puluhan siswa, 15 orang dirujuk ke rumah sakit Waluyo, Jati Keraksaan. Jembatan ini Ambruk sekitar pukul 7.30 pagi waktu setempat saat para siswa yang berjumlah ratusan orang bersama guru sedang menggelar jalan sehat yang melintasi jembatan gantung. Menurut warga dan polisi, saat melintas jembatan gantung ini, para siswa itu pada kelompok terakhir yang berjumlah sekitar 40 orang, sebagian berlompat-lompat. Sementara siswa yang berada di ujung barat jembatan, selamat, yang berada di tengah dan di ujung timur jembatan, yang jatuh ke sungai saat jembatan Ambruk. Warga setempat langsung mengevakuasi para korban yang jatuh menggunakan mobil warga. Yang pertama itu lolosnya. Sampai di lolos baru menyusul. Layak kedua ini, temari lermel. Kampung. Jadi sebaru sampai setengah, yang blokong. Lompat-lompat ya, lompat-lompat memang ya. Main seperti sini, sudah goyang, umurnya. Sampai keplung. Jembatan, jeloknya jembatan ini berapa siswa? Sementara 25. 25 ya. Nah itu kira-kira sudah sebagian besar lewat jembatan. Nah namun, kira-kira siswa kelas 9 yang berada di belakang itu, itu terlihat memang ada yang agak main-main lah di jembatan itu. Kemudian gurunya, Ibu Irma itu mendatangi, ayo jangan main-main, langsung saja jalan. Jembatan itu roh. Nah itu ada sekitar 40-an orang waktu itu. Kurang lebih ya. Termasuk Ibu Irma yang diberi, apa, masyarakat itu? Ibu Jawa. Hingga kini pasca jembatan ambruk tersebut, sedemlah siswa masih dilakukan perawatan intensif di rumah sakit. Dan sebagian sudah diperbolehkan pulak. Dari Propolinggo, Jawa Timur, Tim Ibutan, Gada TV melaporkan. Gada TV, lokal terpercaya.